Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 970 Ning Si melirik Hagen, tetapi dia tidak berbicara, tetapi pandangan inilah yang membuat Hagen merasa aneh untuk sesaat, meskipun Ning Si tersenyum dan mudah didekati, Hagen merasa bahwa dari orang ini untuk menghirup bahaya. Harimau yang tersenyum, mungkin orang seperti itulah yang dia bicarakan. Direktur Kuo, ini undanganku. Ning Si menyerahkan undangan itu langsung kepada Kuo Wei tanpa menunggu Kuo Wei berbicara. Kuo Wei melihat undangan itu dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya menjadi jelek. Dalam persidangan ini, peningkatan mendadak orang-orang ini membuat Kuo Wei merasakan tekanan, terutama lelaki tua di belakang Ning Si. Kekuatan lelaki tua ini sebanding dengan Kuo Wei, jika dia benar-benar menemukan beberapa harta langka di makam kuno dan pihak lain menjadi serakah, dia mungkin tidak dapat menghentikannya. Tapi karena ada undangan yang harus dihadapi, Kuo Wei tidak bisa menghentikan lawannya, jadi sekarang dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Patriark Long, Patriark Long, kamu tidak bisa masuk tanpa undangan. Patriark Long, melihat ini, Kuo Wei bergegas menyembutnya, melambaikan tangannya, dan membiarkan kedua penjaga itu mundur. Ayah, kenapa kamu di sini? Long Xiao juga melangkah maju dan bertanya dengan bingung. Long Jingguo mengabaikan mereka, tapi menatap Hagen dengan saksama. Melihat Long Jingguo menatap Hagen, semua orang bingung. Tuan Chen, mengapa Long Jingguo melihatmu seperti ini? Zhao Wuji bertanya pada Hagen dengan suara rendah. Bagaimana aku tahu? Mungkin karena aku tampaan. Hagen tersenyum ringan. Zhao Wuji tidak percaya apa yang dikatakan Hagen, tapi Hagen tidak mau mengatakannya, jadi dia tidak mengejarnya. Setelah menatap Hagen sebentar, Long Jingguo memalingkan muka, lalu berkata kepada Long Xiao, Xiao R, kemarilah. Long Jingguo memanggil Long Xiao ke samping, lalu berkata dengan wajah muram, Dalam persidangan ini, Anda memberi saya kesempatan untuk menggulingkan Hagen. Long Xiao terkejut, Ayah, mengapa kamu menggulingkan Hagen? Apakah orang ini menyinggung keluarga panjang kita? Long Xiao bingung, dia sendiri mengapa ayahku tiba-tiba ingin menghadapi Hagen ini? Sepertinya Hagen tidak terlalu kuat, dan tidak ada yang istimewa darinya. Jangan tanya aku lagi, kamu bisa melakukan apapun yang aku perintahkan, tapi jangan bunuh dia, mengerti? Long Jingguo bertanya. Ya, aku mengerti. Long Xiao mengangguk. Merasakan kemarahan dan niat membunuh ayahnya, Long Xiao tidak tahu bagaimana Hagen ini memprovokasi ayahnya. Setelah mengikuti instruksi Long Xiao, Long Jingguo menemukan Kuo Wei dan berbisik, Direktur Kuo, apa yang terjadi pada Hagen selama persidangan? Saya harap Anda tidak mempedulikannya. Dia, Kuo Wei sedikit mengernyit, Tuan Si baru saja menjelaskan bahwa akan sangat sulit bagi kita untuk membunuhnya sekarang. Direktur Kuo, jangan khawatir, saya tidak akan membunuhnya, saya hanya melumpuhkan keahliannya. Semua, kata Long Jingguo, mengeluarkan cincin bertatahkan zamrut, dan diam-diam memasukkannya ke saku Kuo Wei. Kuo Wei sudah lama melihatnya, jadi dia mengangguk dan berkata, Selama aku tidak membunuhnya, aku akan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Long Jingguo memelototi Hagen lagi dan pergi. Tidak ada yang tahu alasan Long Jingguo, hanya Hagen sendiri yang tahu, Sepertinya Long Jingguo sudah tahu tentang pembunuhan lima penjaga keluarga panjang. Long Jingguo memandang Hagen dengan permusuhan saat ini. Kuo Wei melihat waktu, lalu meluruskan pakaiannya dan berkata, Sekarang waktu uji coba sudah habis. Setelah memasuki area uji coba, semua orang harus berhati-hati, penuh bahaya, Saya harap Anda tidak berlarian, apalagi sentuh jika Anda menyentuh sesuatu. Jika Anda secara tidak sengaja memicu mekanisme di dalamnya, Tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Hidup dan mati adalah hidup dan mati. Bab 971 Kuo Wei mengingatkan setiap tindakan pencegahan, Tetapi itu bukan percobaan pertama untuk semua orang, Jadi tidak ada yang mendengarkan dengan cermat, Dan semua orang tidak sabar untuk memasuki makam tau kuno. Setelah menyelesaikan instruksi, Kuo Wei melihat ke arah keluarga Hu, Dan berkata kepada Hubaki, Hubaki, sudah waktunya, pergi dan buka pintu makam. Pintu makam ini diukir dengan marmer putih, Tingginya lebih dari satu kaki dan beratnya puluhan ribu kati. Jika Anda adalah orang biasa, Bahkan jika Anda melihat pintu masuk makam ini, Anda bahkan tidak akan berpikir untuk membukanya. Pintu batu Hubaki mengeluarkan semangkuk kacang merah, Dan menyebarkan semuanya di depan pintu makam, Beberapa murid keluarga Hu berdiri di kedua sisi, Masing-masing memegang lilin putih di tangan mereka, Lilin menyala, Dan nyala api menari. Hubaki menggumamkan sesuatu, Dan kacang merah di tanah masuk ke tanah satu persatu, Dan dengan cepat berakar dan bertunas. Semua orang menatap Hubaki dengan cermat, Tidak ingin melewatkan detail apapun. Segera, Sepetak kecambah kacang merah tumbuh di tanah di depan gerbang makam, Hubaki mengulurkan tangan dan mengambil semua kecambah kacang merah di tangannya, Memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah. Pada saat yang sama, Tangan Hubaki mulai bersinar, Dan kemudian cahayanya menjadi semakin kuat, Dan akhirnya menjadi seperti dua lampu depan mobil. Buka Hubaki mengepalkan beberapa saat, Dan kekuatan besar menghantam pintu makam. Pintu makam yang berat mulai bergerak perlahan, Membuka celah, Dan celah itu semakin besar. Pembusan yinki keluar dari celah di pintu makam, Menyebabkan suhu di tempat kejadian tiba-tiba turun. Nyala lilin di tangan beberapa anak keluarga Hu mulai menari dengan keras, Dan saat pintu makam terbuka semakin lebar, Awan kabut hitam menyembur keluar secara langsung. Nyala api pada lilin padam dalam sekejap, Dan semua orang merasa kedinginan. Hubaki mengerutkan kening, Dan tiba-tiba memuntahkan tauge merah yang dia kunyah di mulutnya, Dan awan kabut hitam langsung tersebar dan melayang jauh. Saat ini, Seluruh pintu makam telah dibuka, Dan melihat ke dalam makam kuno, Sangat gelap sehingga tidak ada yang terlihat dengan jelas. Direktur Kuo, Pintu makam telah dibuka. Hubaki melapor kepada Kuo Wei. Kuo Wei melangkah maju untuk melihatnya, Dan menganggup puas. Hubaki, Kali ini keluarga Hu Anda berkontribusi, Persatuan Seni Beladiri tidak akan pernah melupakan keluarga Hu Anda. Merupakan kehormatan bagi keluarga Hu kami Untuk dapat bekerja untuk Persatuan Seni Beladiri. Hubaki buru-buru membungkuk dan berkata dengan rendah hati. Semuanya hati-hati dan ikuti aku masuk. Kuo Wei berkata, Dan kemudian berkata kepada Hubaki, Hubaki, Kamu ada di sisiku, Jika ada yang harus kamu lakukan, Beritahu aku terlebih dahulu. Meskipun Kuo Wei adalah kekuatan puncak Wusong, Tapi dia tidak tahu apa-apa tentang senjata tersembunyi di makam kuno, Dan Hubaki mahir dalam aspek ini, Jadi dia meminta Hubaki untuk mengikutinya. Direktur Kuo, Jangan khawatir, Ada lusinan bahkan ratusan makam kuno yang telah melewati tanganku, Dan tidak akan terjadi apa-apa. Wajah Hubaki penuh percaya diri, Dan kali ini adalah kesempatan bagi keluarga Hunya untuk melakukan. Dari segi kekuatan, Keluarga Hu miliknya hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 3 di dunia persilatan, Namun dengan kemampuan mencari gua dan makam ini, Keluarga Hu juga sangat terkenal di dunia persilatan di Kyoto. Semua orang bergegas masuk pada saat itu, Zao. Ki memandang Hagen dan berkata, Tuan Chen, Saya hanya dapat mengirim Anda ke sini. Setelah memasuki makam kuno, Berhati-hatilah. Daftar percobaan, Jadi dia tidak bisa masuk ke makam kuno. Paviliun Tuan Sao, Jangan khawatir, Saya akan memperhatikannya sendiri. Hagen mengangguk, Lalu membawa Sao cuang ke makam kuno. Segera setelah saya masuk ke makam kuno, Saya merasakan sesak nafas di sekitar saya, Sangat tertekan, Dan lorong makam yang panjang itu tidak berdasar. Bab 972 Hubaki ada di depan, Dan memerintahkan anak-anak keluarga Hu Untuk mengeluarkan obor yang telah mereka siapkan, Dan mengeluarkan korek api untuk menyalakan obor. Namun ketika Hubaki hendak menyalakan obor, Tiba-tiba banyak lilin menyala di kedua sisi seluruh lorong makam. Seluruh lorong makam diterangi, Lilin setebal cangkir air, Dan dua baris lilin merah tiba-tiba muncul di lorong makam. Lorong makam ini, Yang terlihat sangat aneh. Penyalaan lilin yang tiba-tiba mengejutkan banyak orang, Dan Hubaki mengikuti Kuowei dan berkata, Direktur Kuoh, Jangan panik. Ini karena oksigen memasuki lorong makam, Dan ketika oksigen bertemu dengan fosfor, Itu dinyalakan dan ditempatkan di bagian makam terlebih dahulu. Itu hanya sebuah lilin di dalam. Kuowei mengangguk, Lalu berteriak keras ke belakang, Semuanya, Jangan panik, Ikuti dengan cermat, Ada niat membunuh di mana-mana di sini, Berhati-hatilah dengan hidupmu sendiri. Setelah Kuowei selesai berbicara, Dia mengikuti Hubaki dan terus berjalan menuju kedalaman makam kuno. Ada cahaya di lorong makam, Dan kecepatan berjalannya jelas jauh lebih cepat. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, Seluruh makam bagian itu sepertinya tidak ada habisnya. Kebukupan saat memasuki makam kuno di awal menjadi lebih santai. Lagi pula, Sudah begitu lama tanpa menemui bahaya. Banyak orang mulai mengobrol sambil berjalan. Hagen memimpin Sao Chuang sampai akhir tim, Tetapi pada saat ini, Wajah Hagen serius, Dan dia tidak santai seperti yang lain. Kakak Chen, Makam kuno ini sangat besar. Seberapa jauh kita telah melakukan perjalanan, Dan makam itu belum tiba. Kata Sao Chuang sambil menghela nafas. Hagen sedikit mengernyit, Berpikir sejenak dan berkata, Ini mungkin bukan makam kuno. Bukankah ini makam kuno? Mendengar apa yang dikatakan Hagen, Sao Chuang terkejut, Kakak Chen, Bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah makam kaisar? Jika itu bukan makam kuno, Apakah itu? Aku tidak tahu sekarang, Tapi tempat ini memberiku perasaan yang sangat berbahaya, Berhati-hatilah. Hagen tidak tahu apa yang salah, Selalu ada rasa krisis di Hatinya. Seni kondensasi di tubuhnya mulai beroperasi secara tidak sadar, Dan kekuatan spiritual dalam jumlah besar memenuhi seluruh tubuh Hagen. Tubuh Hagen sepertinya dalam keadaan bertempur, Yang membuat Hagen merasa sangat terkejut. Tidak peduli seberapa besar bahayanya, Tubuh Hagen tidak pernah mengalami situasi seperti itu, Tetapi untuk beberapa alasan, Itu terjadi kali ini. Hagen menjadi sangat berhati-hati. Setelah berjalan beberapa menit lagi, Pintu masuk makam tiba-tiba terbuka, Dan sebuah aula dengan luas ratusan meter persegi muncul. Semua orang sangat gembira dan mengira mereka telah sampai di makam, Karena banyak harta pasti telah diletakkan di dalam makam. Orang-orang di belakang mulai bergegas menuju makam, Tetapi makam itu kosong, Tidak ada apa-apa, Hanya bangku batu, Bahkan peti mati pun tidak. Semua orang tercengang saat ini, Jangan sampai akhir, Ini adalah kuburan kosong, Bukankah percobaan ini akan ditertawakan? Hubaki, Lihat apa yang terjadi? Hubaki mengangguk, Dan segera memimpin anak-anak keluarga Hu untuk memeriksa makam, Sementara yang lain duduk di bangku batu dan mulai beristirahat. Banyak keluarga bangsawan mengepung Long Siau, Orang-orang ini saling berpelukan, Sementara Hagen mengikuti Zhao Chuang dan dua orang dari Wing Villa duduk di seberang. Ning Xi dan Dong Jia Hao membawa orang mereka sendiri ke tempat lain, Dan mereka sama sekali tidak bergaul dengan keluarga sekte ini di aliansi seni bela diri. Sing Su, Kamu pergi dan memberi pelajaran pada Hagen, Dan kakinya patah. Long Siau mengingat penjelasan Long Jing Guo, Jadi dia berkata pada Long Sing Su. Ketika Long Sing Su mendengar ini, Dia buru-buru berbisik, Tuan muda tertua, Aku, Aku khawatir aku bukan tandingan Hagen. Sebelum persidangan dimulai, Long Sing Su melihat Hagen muncul, Dan dia sudah menebaknya. Dalam hatinya bahwa Long Sing Su lima penjaga yang dikirim oleh Yasukuni mungkin dalam bahaya. Bab 973 Meskipun dia tidak tahu siapa yang membantu Hagen di belakang punggungnya, Dia sama sekali bukan orang biasa yang bisa memusnahkan lima penjaga keluarga panjang sekaligus. Kekuatan wusung peringkat ketigamu saat ini tidak bisa mengalahkan Hagen itu? Long Siau menatap Long Sing Su dengan heran. Tuan muda, Anda tidak tahu, Hagen ini menyembunyikan kekuatannya, Kekuatannya saat ini mungkin akan mencapai ranah Marshall Ancestor peringkat lima. Long Sing Su menebak, Kamu benar-benar sia-sia, Dan kamu disebut yang paling berbakat dari keluarga panjang sepanjang hari. Long Siau melirik Long Sing Su, Sepertinya hanya aku yang bisa melakukannya. Long Sing Su dipermalukan oleh Long Siau, Tapi dia tidak berani berkata apa, Aku hanya bisa menahannya, Dan menyarankan di telinga Long Siau, Tuan muda tertua, Baik Suanyuan Kaai dan Cheng Kun berselisih dengan Hagen itu, Mengapa kita tidak menggunakan tangan kedua orang ini untuk berurusan dengan Hagen, Dan menghemat uang. Mari kita lakukan sendiri. Long Siau masuk akal, Jadi dia melambai ke Suanyuan Kaai dan Cheng Kun. Tuan Long Melihat Long Siau melambai, Suanyuan Kaai dan Cheng Kun bergegas mendekat. Keduanya menundukkan kepala saat melihat Long Sing Su, Apalagi di depan Long Siau. Kalian berdua bermusuhan dengan Hagen? Long Siau bertanya, Suanyuan Kaai menganggup, Tuan muda Long, Lenganku dipotong oleh Hagen itu. Ketika Long Siau mendengar ini, Dia langsung tersenyum dan berkata, Sekarang adalah kesempatan bagus bagi kalian berdua untuk melumpuhkan Hagen, Tapi kalian tidak bisa membunuhnya. Setelah persidangan ini, Saya dapat berbagi beberapa sumber daya dengan kalian berdua. Suanyuan Kaai dan Cheng Kun buru-buru mengangguk setuju setelah mendengar ini. Pada saat ini, Hagen sedikit mengernyit, Merasakan nafas di makam kuno, Dia tidak tahu apa yang bisa membuat seni konsentrasinya bekerja dengan sendirinya. Pada saat ini, Suanyuan Kaai dan Cheng Kun memimpin orang-orang menuju Hagen Semua orang menonton dengan mentalitas menonton kegembiraan, Dan tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Kuowe ingin berbicara, Tetapi dihentikan oleh Long Siau, Melihat bahwa itu adalah ide Long Siau, Kuowe tidak mengatakan apa-apa lagi. Hagen, Kamu mematahkan lenganku. Aku harus membalas dendam ini hari ini. Meskipun Tuan Si melindungimu, Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak dapat membunuhmu, Tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak dapat menghapusmu. Aku akan mematahkan anggota tubuh Anda dan membiarkan Anda menjadi Orang yang tidak berguna. Aura pembunuh Suanyuan Kaai meningkat, Dan kultifasi Wuzong dianggap luar biasa di antara generasi muda ini. Hagen, Jika kamu memuntahkan kristal naga sekarang, Aku tidak akan mempermalukanmu, Jika tidak, Aku hanya bisa mengeluarkanmu. Kata Cheng Kun sambil mencibir. Suanyuan Kaai, Cheng Kun, Jika kamu berani menyentuh kakak Chen, Aku akan membunuhmu. Shao Chuang berdiri di depan Hagen, Dan dua master seni bela diri dari Wing Villa juga menunjukkan senjata mereka. Shao Chuang, Kamu kencing dan jaga dirimu. Dengan kemampuanmu, Kamu juga menginginkan hidup kami. Aku menginginkan milikmu sekarang. Cheng Kun tampak menghina, Dan tiba-tiba meninju Shao Chuang menghancurkannya. Tubuh Cheng Kun meletus dengan aura master hebat dari tahap ke-8, Dengan pukulan ini, Shao Chuang mungkin berubah menjadi daging. Shao Chuang terkejut, Tetapi dia tidak mengelak, Dia masih berdiri di depan Hagen, Dan dua wuzong dari Wing Villa, Melihat bahaya Shao Chuang, Segera menembak Cheng Kun bersama. Cheng Kun tidak peduli sama sekali, Pada saat yang sama dua wuzong dari Wing Villa mulai berkelahi, Dua wuzong dari sekte petir di belakang Cheng Kun juga mulai berkelahi. Segera orang-orang dari Wing Villa dan Thunderbolt Gate bertarung bersama. Melihat pukulan Cheng Kun hendak mengenai Shao Chuang, Dia menemukan kekuatan dahsyat datang dari belakang Shao Chuang, Dan kemudian sosok Hagen muncul di depan Cheng Kun. Cheng Kun terkejut, Tetapi sebelum ada reaksi, Hagen menampar wajah Cheng Kun. Setelah tubuh Cheng Kun berputar beberapa kali dengan cepat di udara, Dia jatuh dengan keras ke tanah, Dengan darah muncrat dari mulutnya. Bab 974 Aku ingin kamu hidup sedikit lebih lama, Tetapi kamu mencari kematian. Setelah Hagen selesai berbicara, Dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala Cheng Kun. Po off Cheng Kun tidak punya waktu untuk berteriak, Kepalanya dihancurkan oleh Hagen, Otaknya bercecaran, Dan bau darah memenuhi seluruh makam dalam sekejap. Tuan Muda Melihat ini, Kedua sekte petir Wuzong terbang menuju Hagen. Dua aura kekerasan langsung mengunci Hagen. Hagen baru saja menoleh untuk melihat kedua tunderbolt sek Wuzong, Matanya penuh dengan penghinaan, Dan kemudian dia mengepalkan tinjunya, Dan cahaya keemasan mulai bersinar redup di atas tinjunya. Pergilah ke neraka. Kaki Hagen berhenti, Dan tanah batu biru yang keras langsung retak, Dan tubuh Hagen melompat, Dengan kedua tinjunya keluar, Dan pergi menuju dua sekte Wuzong petir. Ledakan Dua lampu emas menyala, Dan tinjun Hagen bertabrakan dengan dua tunderbolt sek Wuzong. Segera setelah itu, Tubuh kedua tunderbolt sekte Wuzong meledak seketika, Dan daging dan darah yang beterbangan membuat seluruh makam mengerikan dan berdarah. Kali ini, Semua orang memandang Hagen dengan kaget. Tidak ada yang mengira bahwa orang ini, Hagen, Dapat meledakan dua master Wuzong pada saat yang bersamaan. Kamu ingin membalas dendam dariku? Hagen berlumuran darah, Menatap suanyuan Kaai. Melihat Hagen yang seperti kematian, Suanyuan Kaai sangat ketakutan sehingga tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun ada dua Wuzong di belakangnya yang melindunginya, Suanyuan Kaai sudah sangat ketakutan saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan Hagen telah mencapai tingkat yang mengerikan. Aku, aku. Suanyuan Kaai mundur lagi dan lagi, Tetapi tidak tahu bagaimana menjawab Hagen. Hagen, Kamu sangat berani, Kamu berani membunuh seseorang selama masa percobaan, Apakah kamu berpura-pura aku tidak ada? Aura besar dan menakutkan membuat tubuh Hagen bergetar, Dan dia mundur beberapa langkah, Lalu Kuowei berjalan perlahan, Dengan amarah di wajahnya. Melihat Kuowei maju, Suasana hati suanyuan Kaai menjadi jauh lebih stabil, Setidaknya hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Sebagai pemimpin persidangan, Kamu tidak bisa adil dan adil. Jadi bagaimana jika kamu tidak mendengarkanmu? Mereka datang untuk menggangguku lebih dulu. Kamu buta, Tidak bisakah kamu melihat? Takut pada Kuowei sama sekali jalan yang padat. Hagen berani memarahi Kuowei, Yang mengejutkan semua orang yang hadir, Bahkan Long Xiao menatap Hagen dengan kagum. Mencari kematian? Keagungan Kuowei diprovokasi, Dan dia tiba-tiba menjadi marah, Dan aura yang menyilaukan mulai menyala dari tubuhnya. Segera setelah itu, Aura yang menyilaukan itu menekan dengan keras ke arah Hagen. Melihat ini, Hagen mengangkat tinjunya untuk menemuinya. Sejak dia menerobos, Dia belum bertarung melawan alam puncak Wusong, Jadi Hagen ingin melihat seberapa kuat dia setelah menembus Wusong. Tinju Kuowei terbungkus energi, Dan nafas dari puncak Wusong membuat seluruh makam sangat menindas, Dan banyak orang merasa sulit bernafas. Dan Tian di tubuh Hagen dengan panik mengangkut kekuatan spiritual, Dan alkimia batin yang telah terkondensasi di tubuh Hagen Belum lama ini memancarkan sinar cahaya berwarna-warni, Cahaya menyinari kristal naga, Dan kristal naga mulai memancarkan energi spiritual ke dalam dantian. Di tubuh Hagen, Seolah-olah formasi kecil terbentuk, Membuat aura di tubuh Hagen terus meningkat. Segera, Kedua nafas itu bertabrakan, Tubuh Hagen berhenti, Lalu dia mundur beberapa langkah. Kuowei mengerukan kening, Dan menendang bau Hagen dengan kejam dari udara. Meskipun Kuowei marah, Dia tidak berani mengambil nyawa Hagen dengan mudah, Jika tidak, Akan sulit untuk menjelaskannya kepada Tuan Si. Hagen berteriak keras, Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang terang, Dan Hagen mengeluarkan tubuh emasnya secara ekstrim. Ledakan Tendangan Kuowei menendang bau Hagen dengan keras. Hagen merasa seolah-olah ada gunung yang menabraknya, Lalu dia menekuk kakinya dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Tanah tenggelam selama beberapa menit karena pukulan itu. Bab 975 Pembuluh darah di dahi Hagen menonjol, Dan semua kekuatan spiritualnya dikerahkan pada kakinya, Dia ingin berdiri dan menatap Kuowei dengan putus asa. HMPH melampaui batas. Kuowei mendengus dingin, Lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kakinya, Dan mendorong tubuh Hagen ke bawah sendirian, Dan wajah Hagen juga menjadi pucat. Hagen, yang baru saja menerobos ke Wuzong, Masih mengalami kesulitan dalam melawan puncak Wuzong, Tetapi Hagen percaya bahwa, Memberinya waktu, Tidak masalah untuk membunuh puncak Wuzong. Direktur aliansi seni bela diri, Seniman bela diri di puncak Wuzong, Bukankah dia takut diejek ketika berhadapan dengan seorang pemuda? Dengan teriakan ketidaksenangan yang dingin, Dong Jihao melompat dan langsung menendang Kuowei. Dong Jihao hanyalah Wuzong peringkat 6, Tetapi dia berani menyerang Kuowei, Puncak Wuzong. Melihat ini, Kuowei mengelak dari serangan Dong Jihao dengan menghindar. Tuan Dong, Anda hanya penonton. Apakah Anda juga ingin ikut campur dalam urusan aliansi seni bela diri kita? Kata Kuowei dengan wajah muram. Aku tidak tahan. Kamu tidak menggertak orang seperti ini. Keluarga yang baik seperti apa, Jalan lurus seperti apa, Kamu federasi seni bela diri Kyoto semuanya kecoak. Selama bertahun-tahun, Berapa banyak pembudidaya jahat yang memiliki Mukiyoto Federasi Seni Bela Diri Terbunuh? Benarkah? Memegang bulu ayam sebagai panas sepanjang hari, Menindas sekte dan keluarga besar. Dong Jihao memarahi Kuowei, Lalu mengulurkan tangannya untuk menarik hagen. Kakak Chen, Kamu baik-baik saja. Zhao Chuang berlari dan bertanya dengan prihatin. Hagen menggelengkan kepalanya, Lalu menatap Dong Jihao dan berkata, Saudaraku, terima kasih. Dong Jihao, Apa maksudmu? Long Xiao, Sebagai orang paling kuat dari generasi muda di sekte ini, Berdiri tegak dan berkata, Jangan berpikir bahwa semua orang takut padamu. Jika kamu mampu, Mari kita membuat gerakan. Gerakan, Aku masih takut padamu. Napas Dong Jihao bergetar. Dong Jihao, Aku mengundangmu untuk keluar sekarang, Kami tidak menyambutmu dalam persidangan ini. Kuowei mengerutkan kening, Dan nafas keluar dari tubuhnya seketika, Langsung menekan nafas Dong Jihao. Meskipun aura Dong Jihao ditekan, Tetapi dia tidak kehilangan momentum, Dia menegakkan tubuhnya dan berkata, Aku tidak akan keluar. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan, Dan aku akan melakukannya. Lihat siapa yang berani. Kamu. Aura menakutkan Kuowei menekan ke arah Dong Jihao. Tapi saat aura Kuowei menuju ke arah Dong Jihao, Aura yang sama kuatnya menghantam, Langsung menekan aura di tubuh Kuowei. Kuowei tercengang, Dan menatap langsung ke arah lelaki tua bungkuk di belakang Ning Zi, Karena di sini, Hanya lelaki tua ini yang memiliki aura yang begitu kuat. Direktur Kuowei, Mereka semua adalah anak muda, Muda dan energik, Mengapa kamu begitu marah? Kamu adalah direktur yang bermartabat dari Federasi Seni Bela Diri Kyoto. Jika kamu menang melawan seorang pemuda berusia awal 20-an, Kamu akan kehilangan muka jika kamu menang. Dan jika itu menyebar, Jika kamu masih ingin diajek oleh orang lain, Lupakan saja. Ning Zi berjalan ke arah Kuowei dengan senyum di wajahnya dan membujuknya. Kuowei masih menunggang harimau. Begitu banyak sekte memandangnya. Jika dia dihina oleh Dong Jihao dan tetap acuh-ta'acuh, Apa yang mulia? Sekarang Ning Zi telah melangkah maju, Itu bisa dianggap sebagai langkah maju bagi Kuowei. Karena Tuan Ning mengatakan demikian, Maka saya tidak akan peduli dengan anak-anak mereka. Kata Kuowei, menahan napas. Dong Jihao ingin mengatakan sesuatu yang lain, Tetapi Ning Zi datang dan menyela langsung, Kakak Dong, terimalah segera setelah kamu melihatnya. Dong Jihao berpikir sejenak, Dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa. Bab 976 Untuk beberapa saat, Tidak ada yang berbicara, Dan bagian dalam makam menjadi menindas, Dipenuhi bau darah, Yang membuat orang ingin menjadi gila. Berderit Tiba-tiba, Terdengar suara logam bergesekan satu sama lain, Yang mengejutkan semua orang dan buru-buru menoleh. Saya melihat Hubaki memukulkan telapak tangannya ke dinding batu, Dinding batu itu tenggelam, Lalu dua kepala binatang yang terlihat seperti harimau, Tetapi bukan harimau muncul di dinding batu. Kedua mata di kepala itu terbuka lebar, Dan di dalamnya ada dua manik-manik menonjol samar-samar, Lampu hijau terlihat sangat menakutkan. Aku menemukannya. Hubaki berkata dengan bangga, Apakah ada mutiara malam di mata ini? Zhao Chuang melihat ke mata yang bersinar hijau pada dua kepala yang diukir, Dan mengira itu adalah mutiara, Jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Jangan bergerak! Hagen meraih Zhao Chuang dan tidak membiarkannya bergerak. Tapi ketika yang lain melihat pemandangan ini, Mereka semua mengambil tindakan. Anda harus tahu bahwa dalam persidangan di sini, Siapapun yang mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu akan mendapatkannya, Dan siapa yang menyerang lebih dulu akan menjadi yang kuat, Dan siapa yang menyerang akan menderita kemudian, Inilah mengapa Hagen diatur pada akhirnya. Tidak ada yang bergerak. Teriak Hubaki dengan keras, Tidak ada yang tahu apakah ada mekanisme di dalam, Jika orang bergerak dengan santai, Jika mekanisme dipicu, Orang-orang ini akan mendapat masalah. Tapi tidak ada yang mendengarkan kata-kata Hubaki, Orang-orang ini hanya memiliki harta di mata mereka. Direktur Kuo, Jangan biarkan mereka bergerak seenaknya, Agar tidak memiliki agensi. Melihat hal ini, Hubaki hanya bisa meneriaki Kuo Wei. Hentikan! Wajah Kuo Wei langsung menjadi marah ketika mendengarnya, Dan aura di tubuhnya meledak. Beberapa pria yang ingin mendapatkan hadiah terlebih dahulu, Semuanya terpesona oleh aura Kuo Wei. Kali ini, Tidak ada yang berani bergerak lagi. Lagi pula, Kuo Wei adalah yang terkuat di sini. Dalam persidangan ini, Bahkan jika kamu menemukan harta langka, Jika ada yang berani bergerak tanpa aku sebelum aku berbicara, Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padanya. Kamu ingin mati, Jangan biarkan ibumu membunuh orang lain. Kuo Wei menyapu kerumunan. Dengan ekspresi muram, Dan tidak ada yang berani membantah. Hanya Dom Jiahao yang mencibir, Tetapi Kuo Wei mengabaikannya, Dia tidak ingin memprovokasi anjing gila ini saat ini. Hubaki, Kirim seseorang untuk melihat. Kuo Wei meminta Hubaki untuk mengirim seseorang untuk melihat apa yang terjadi. Hubaki mengangguk, Melambaikan tangannya, Dan membiarkan seorang anak keluarga Hu berjalan dengan hati-hati. Semua orang waspada, Tetapi anak keluarga Hu itu mengulurkan tangannya dari kepala, Dan mematahkan manik hijau yang bersinar. Patriar, Benda ini bukan permata, Ini lunak. Bocah keluarga Hu berjalan menuju Hubaki sambil memegang manik-manik itu. Ketika Hubaki mendengar ini, Dia mengerutkan kening, Buang dengan cepat. Tapi tepat setelah Hubaki selesai berbicara, Manik-manik di tangan anak laki-laki keluarga Hu langsung meleleh, Seperti genangan air yang mengalir dari anak laki-laki keluarga Hu. Tangan mengalir langsung ke tanah, Dan kemudian menetes ke batu biru di tanah, Membuat suara mencicit. Ah! Bocah keluarga Hu tiba-tiba berteriak, Dan melihat ke tangannya lagi. Pada saat ini, Kepulan asap hijau mulai naik, Dan kulit di tangannya meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, Hanya tulang Bison Sen tetap ada. Tangan lain dari anak keluarga Hu dengan tergesa-gesa meraih pergelangan tangannya, Dan kekuatan di tubuhnya langsung berkumpul di telapak tangannya, Keluar darinya, Tetapi masih tidak bisa menghentikan kecepatan korosi asap hijau. Gesek! Anak keluarga Hu itu hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya. Segera setelah itu, Telapak tangan itu terpotong dan jatuh ke tanah. Tidak ada bekas darah yang menetes dari telapak tangan yang terpotong, Hanya gas hitam pekat yang mengelilingi luka. Bab 977 Ini adalah cairan katak busuk. Jika kamu tidak memotong telapak tanganmu, Kamu akan segera ditinggalkan dengan setumpuk tulang. Kata Hu Baki dengan sungguh-sungguh. Meskipun anak laki-laki keluarga Hu kehilangan satu telapak tangan, Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak memotong telapak tangannya, Nyawa kecilnya akan hilang. Terima kasih Patriar, Bocah keluarga Hu itu mengertakan gigi dan berkata sambil menahan rasa sakit yang hebat. Tidak seorang pun boleh menyentuh benda-benda di sini, termasuk dinding batu. Saya tidak tahu apakah ada jebakan. Hati-hati! Hu Baki mengerutkan kening dan mengingatkan dengan hati-hati. Pernahkah kamu mendengar apa yang dikatakan Patriar Hu? Kuowai bertanya dengan keras kepada orang banyak. Mengerti! Semua orang menganggup. Selama ini, tidak peduli di Kuowai atau di keramaian, Pendapat semua orang tentang Hu Baki telah banyak berubah. Lagi pula, semua orang telah melihat kekuatan makam kuno ini. Meskipun mereka tidak tahu apa yang baru saja disebutkan oleh cairan katak busuk Hu Baki, Itu tampak menakutkan. Mundur, seharusnya ada gerbang batu di sini, bukan ujungnya. Mendengar apa yang dikatakan Hu Baki, Semua orang buru-buru mundur, bahkan Kuowai mundur beberapa langkah. Hu Baki memandangi tiga manik-manik hijau yang tersisa di mata kedua patung itu, Menarik nafas, lalu perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya, Mengirimkannya, lalu perlahan-lahan menyerap ketiga manik-manik itu dari patung itu. Setelah ketiga manik-manik dipisahkan dari kepala, Semuanya perlahan berubah menjadi cairan, Lalu menetes ke tanah batu biru di tanah dengan cepat terkorosi tanpa bisa dikenali. Melihat keempat mata pahatan yang kosong, Hu Baki mengulurkan tangannya, Meraih keempat lubang itu secara langsung, Lalu tiba-tiba berputar keluar, Kedua pahatan itu terpelintir secara tak terduga. Berderit-berderit, Terdengar suara gesekan pada dinding batu, Dan dinding batu di depannya perlahan terbuka, Dan segera, dua koridor muncul di depan semua orang. Benar saja, ada mekanismenya. Patriarchu benar-benar luar biasa. Dia layak menjadi keluarga yang mencari gua dan menjelajahi kuburan. Kali ini, Patriarchu bersama kami, Dan kami jauh lebih santai. Sepertinya meskipun ada harta di sini, Kita tidak bisa jika kamu menyentuhnya dengan mudah, Ada jebakan di mana-mana. Semua orang memuji Hubaki satu demi satu, Lagi pula, di makam kuno ini, Mereka masih harus mengandalkan Hubaki. Patriarchu, aku akan memberimu pujian untuk percobaan ini. Kuowei menatap Hubaki, Bahkan mengubah alamatnya. Belum lagi betapa bahagiannya hati Hubaki saat ini. Setelah cobaan ini, Status keluarga Hu mereka di dunia seni bela diri di Kyoto akan meningkat pesat lagi. Patriarchu, kali ini ada dua lorong makam, Yang mana yang harus kita tuju? Long Siao melangkah maju dan bertanya pada Hubaki. Tuan Long, tunggu sebentar, Biarkan aku melihatnya. Setelah Hubaki selesai berbicara, Dia dengan hati-hati melihat kedua lorong makam yang muncul. Sambil melihat dua lorong makam, Hagen tiba-tiba merasakan semburan energi spiritual mengalir keluar dari lorong kiri makam. Bagaimana bisa ada energi spiritual di makam kuno? Hagen sangat terkejut. Adalah normal memiliki energi di sini, Bagaimana mungkin ada energi spiritual? Kakak Chen, apa yang kamu bicarakan? Siao Chuang bertanya, Oh, tidak apa-apa. Hagen menggelengkan kepalanya. Tetapi seluruh orang itu tanpa sadar berjalan menuju lorong makam di sebelah kiri, Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Apa yang kamu lakukan? Melihat Hagen berjalan menuju lorong makam, Hubaki dengan tegas berhenti. Dia sudah lama tidak menyukai Hagen. Jika bukan karena Hagen, Makam kuno ini akan menjadi milik pribadi keluarga Hunya. Karena Hagen, Makam kuno itu langsung disita. Hagen, Apa yang ingin kamu lakukan? Tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Melihat Hagen berjalan menuju lorong makam sendirian, Kuo Wei bertanya dengan dingin. Saya pikir sepertinya ada sesuatu di lorong makam ini. Kata Hagen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.